Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ada servisan TV Ultra Slim Dengan kerusakan Seperti ini Coba kita on-kan dulu TV on Tapi Gambar redup Ditekan menu juga tidak bisa Remote Tidak tampak ke layar Nah Ini Kerusakannya ada di tabu Karena Saya sudah ganti mesin Dengan mesin kepunyaan TV per black Dan ini mesin Aslinya yang dari Ultra Slim Yang Ultra Slim Tapi gambar tak redup Kita coba Tembak G2 nya Dan kita ukur dulu G2 nya TV Kalau dimatikan Layar ada seberkas cahaya Seperti ini Nah Kita coba ukur dulu Apakah disini Ada yang short Kita coba Gunakan Tembak tabu Dan Apometer analog Sekala 10 Dan kita coba Ukur Di Pin RGB Di Katoda R Red Dan green Dan juga G2 nya Kelihatan Kelihatan Di dalam tabu Kelihatan Di dalam tabu Filamin Menyala Kita coba Cek G2 nya Dan Pin RGB Kita coba Ukur Di Pin RGB Kita coba Ukur Dulu Gunakan Apo Analog Skala 10 Dan kita Ukur Prok hitam Ke Ground Yang Merah Ke Pin RGB Ternyata Masih Bagus Red Juga Masih Bagus Pirin Juga Masih Bagus Dan Ini Adalah Pin G2 Ternyata Tidak Short Tapi Tabung Sempat Kalau Di On Ada Semacam Cahaya Bulat Kita Suntik G2 nya Kita Coba Suntik Apakah Nanti Cahaya Bulat Akan Hilang Dan TV Kembali Terang Kita Coba Suntik Dulu Kita Akan Coba Tembak Dengan Kabel Fokus G2 nya Kita Gunakan Mesin Ini Untuk Menembak G2 nya Ini Kabel Kabelnya Sudah Saya Lepas Kabel Fokus Dan Kita Akan Tempelkan Kesini Saya Akan Coba Tempelkan Dulu Akan Menembak G2 nya Semoga Berhasil Kita Coba Tempelkan Ke G2 Jangan Sampai Menyentuh Jangan Sampai Menyentuh Pin G2 Hanya Dekatkan Sampai Nanti Terlihat Percikan Api Nah Kita ambil ground yang ada di matrik RGB nya kita solder kan kabel ke matrik RGB kita ambil di ground dan ujung satunya ke ground di GRT nya kita pasang ke ground nya nah kita tembak tampung nya kita coba tembak saya akan mematikan lampu biar percikan api kelihatan sebentar saya ambil kamera dulu saya ambil kamera dulu dan lampu akan saya matikan biar percikan api kelihatan kita akan coba kita akan coba matikan lampu nah kita coba tembak kita pasang perhatikan percikan perhatikan percikan api kita akan tembak beberapa kali mungkin sampai 5 kali tembakan ini kita coba di on dulu TV nya kita fokuskan kita coba tembak nah sampai ada kilatan di tabung juga ada kilatan kita coba tembak sekali lagi nah lagi karena ini sudah parah kita coba beberapa kali ini dua kali tiga kali kita coba paksa empat kali kita coba tembak lagi lima kali kita coba on kan TV nanti dan lihat gambarnya seperti apa setelah kabel fokus kita pasang dikembalikan lagi ke mesin dan ground yang ke CRT tadi sudah saya lepas kabelnya kita coba on kan TV kita lihat di depan seperti apa apakah berhasil atau tidak kita coba lihat di depan seperti apa coba on kan TV nya sudah menyala ini hasilnya hasil akhir dari penembakan tabung gambar gambar sudah normal kembali dan kita coba matikan TV nya apakah masih ada sinar bulat di tengah tayar kita coba matikan nah sudah baikan coba lagi hidupkan nah sudah bagus teman-teman terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 terima kasih